Halo para pecinta aviasi dan sobat teknologi, kali ini kita akan sedikit menyelami tentang dua jet tempur canggih yang akan memperkuat pesawat tempur terbaru Angkatan Udara Indonesia, yaitu F-15EX Egel II dan F-16 Fighting Falcon. F-15EX Egel II Sang Legenda Sejarah Singkat F-15EX Egel II adalah evolusi tercanggih dari jet tempur ekenik F-15 Egel yang telah melegenda di berbagai belahan dunia. Jet tempur ini dikembangkan oleh Boeing. F-15EX dirancang untuk menjadi salah satu tulang punggung pertahanan udara Amerika Serikat hingga saat ini, dan kabarnya akan berlanjut sampai masa depan. Penerbangan perdananya dilakukan pada tahun 2022 dan diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2025. Spesifikasi Jet tempur ini memiliki panjang 19,4 meter, lebar sayap terkembang 13,4 meter, tinggi 5,5 meter, berat kosong 36.000 kg, sementara berat lepas landas maksimumnya, yaitu 42.000 kg. F-15EX menggunakan mesin 2x Pratt & Whitney F110GE-129 turbofan yang masing-masing menghasilkan daya dorong hingga 29.000 lbm dengan kecepatan maksimum hingga Mach 2,5 atau 25.000 km per jam, jarak jelajahnya hingga 3.900 km per jam, serta langit-langit 20.000 meter. Jet tempur ini memiliki daya angkut senjata yang luar biasa, bahkan sampai 13.380 kg persenjataan, jauh lebih besar dibandingkan jet tempur lainnya. Kapasitas rudal udara-keudaranya mampu membawa hingga 15 rudal udara-keudara sekaligus, sementara pendahulunya hanya mampu membawa 8 rudal. Selain rudal udara-keudara, F-15EX juga dapat dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan, seperti bom, pot senjata, dan rudal antikapal. Beberapa senjata yang bisa dibawa F-15EX, yaitu rudal udara-keudara, yaitu AIM-120AM-RAAM dan AIM-9 Sidewinder, rudal antikapal AGM-84 Harpun, bom JDAM-GBU-31, dan pot senjata GAU-8F Venger. F-16 Fighting Falcon Andalan teruji Sejarah singkat, F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan yang telah mendunia dan menjadi favorit di berbagai negara. Jet ini dikembangkan oleh General Dynamics. F-16 terkenal dengan kemampuan manuvernya yang luar biasa dan berbagai kegunaannya dalam berbagai misi. Jet ini pertama kali terbang pada tahun 1974 dan telah diproduksi lebih dari 4.600 unit hingga saat ini. Spesifikasi Jet tempur ini memiliki panjang 15 meter, lebar sayap terkembang 9,8 meter, tinggi 5,4 meter, berat kosong 12.050 kilogram, dan berat lepas landas maksimumnya hingga 21.600 kilogram. Sementara untuk mesinnya, mereka menggunakan 1x General Electric F-110 GE129 turbofan yang menghasilkan daya dorong hingga 29.000 lbf. Kecepatan maksimumnya mencapai Mach 2 atau 2.160 km per jam. Jarak jelajahnya 3.200 km, sedangkan langit-langitnya yakni 15.240 meter. Persenjataan Keunggulan persenjataan F-16 yakni serbaguna dapat menjalankan berbagai misi seperti superioritas udara, serangan darat, pengitayan, dan dukungan udara dekat. Selain itu, jet ini memiliki titik hardpoint yang fleksibel, yaitu dapat membawa berbagai kombinasi persenjataan sesuai dengan misi yang dijalankan. Termasuk senjata internalnya, dilengkapi dengan kanon M61 full cam 20 mm yang efektif untuk pertempuran jarak dekat. Beberapa senjata yang dapat dibawa oleh F-16 yaitu rudal udara ke udara, AIM-120 AM RAAM, dan AIM-9 Sidewinder, rudal anti-tank, AGM-65 Maverick, bom JDAM GBU-31, pot senjata GAU-8 Effenger, atau tergantung varian, serta bom dan juga roket. Jumlah jet tempur Indonesia F-15EX Eagle II Indonesia telah memesan 24 unit F-15EX Eagle II dan diproyeksikan mulai memperkuat TNI Angkatan Udara pada tahun 2027 mendatang. F-16 Fighting Falcon Indonesia saat ini memiliki 33 unit F-16 Fighting Falcon varian C dan juga D. F-15EX Eagle II dan F-16 Fighting Falcon akan menjadi kekuatan baru yang signifikan bagi TNI Angkatan Udara. Kemampuan canggih dan keserbagunaan mereka akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia dan menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan di kawasan. Harga dan Perawatan F-15EX Eagle II Harga resmi per unit F-15EX untuk Indonesia belum dipublikasikan. Namun perkiraan awal berkisar antara 89,8 juta USD hingga 94 juta USD per unitnya. F-16 Fighting Falcon Harga F-16 Fighting Falcon bervariasi tergantung varian dan konfigurasinya. Diperkirakan harga F-16 Fighting Falcon varian CD yang dibiliki oleh Indonesia sekitar 50 juta USD per unit. Perawatan F-15EX Eagle II Biaya perawatan F-15EX Eagle II diprediksi cukup tinggi. Hal ini karena kompleksitas teknologi dan sistem yang diusungnya. Perkiraan awal biaya per jam terbang F-15EX mencapai hingga 29 ribu USD. F-16 Fighting Falcon Biaya perawatan F-16 Fighting Falcon relatif lebih murah dibandingkan F-15EX. Diperkirakan biaya per jam terbang F-16 Fighting Falcon varian CD akan menghabiskan biaya sekitar 18 ribu USD. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya perawatan kedua jet tempur ini, antara lain adalah intensitas penggunaan. Semakin sering digunakan, semakin tinggi pula biaya perawatannya. Suku Cadang Harga suku cadang F-15EX yang lebih canggih kemungkinan besar akan lebih mahal dibandingkan F-16. Ketersediaan teknisi Ketersediaan teknisi yang telatih untuk merawat F-15EX mungkin lebih terbatas dan berakibat pada biaya yang lebih tinggi. F-15EX Eagle II dan F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur canggih dengan kemampuan luar biasa. Namun keduanya juga memiliki harga dan biaya perawatan yang tinggi. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan matang faktor-faktor ini dalam mengoperasikan dan pemeliharaan kedua jet tempur tersebut. Nah, sobat teknologi, harga dan biaya perawatan yang disebutkan adalah perkiraan serta dapat berubah seiring berjalannya waktu. Biaya perawatan yang sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang jet tempur Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.